Sekarang, deal item Leslie lebih difokuskan kepada Critical Demex. Untuk meningkatkan Critical Demex, ada dua cara. Pertama, meningkatkan penetrasi fisik baik dari item dan emblem. Penetrasi fisik hanya bisa didapatkan dari tiga item seperti Pedang Heptasis, Hunter Strike, dan War Axe. Kedua, meningkatkan physical attack salah satunya dengan membeli Blade of Dispair. Jadi build rekomendasi Mimin adalah di awal permainan, beli sepatu, lalu Pedang Heptasis, Berseker Fury. Hunter Strike, Blood of Dispair, dan Endless Battle. Berikut damage critical yang dihasilkan dari build item ini. Di lead game, kalian bisa jual sepatu dan diganti dengan Windtucker atau One. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! aument dan member knows. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau jika kalian mau memaksimalkan critical damage, bisa beli Blood of Despair lagi. Berikut damage critical yang dihasilkan dari 2 item Blade of Despair. Alternatif lainnya adalah mengganti sepatu dengan Windtalker dan Endless Battle dengan Blood of Despair. Berikut damage critical yang dihasilkan dari build item ini. Selain critical damage yang diatas 2000, kalian juga mendapatkan tambahan movement speed dan attack speed dari item Windtalker. Selamat mencoba!